Selamat datang di channel AWB Cinta Indonesia. Sebelum kita lanjut, silahkan like dan subscribe ya kawan-kawan sekalian. Salam sehat dan semangat nasionalisme. India Open 2022 kemungkinan besar Indonesia tak turunkan kekuatan penuh. PPPBSI tidak akan menurunkan kekuatan penuh ke India Open 2022. Dalam pendaftaran pemain pertanggal 10 Desember 2021, beberapa pemain utama absen. Misalnya, Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo, Pravin Jordan Melati Daefa Oktavianti, Gracia Poli Apriyani Rahayu, Antoni Sinisuka Ginting, dan Jonathan Christie. Kemungkinan pemain-pemain utama itu baru diturunkan pada All England 2022. Sebab, setelah tour India pada Januari, tour dunia dilanjutkan ke Eropa pada Maret tahun 2022. Selama Februari, hanya tersedia turnamen level junior. Setelah itu dilanjutkan dengan Spain Master pada 1-6 Maret tahun 2022, All England pada 16-22 Maret tahun 2022, Swiss Open pada 22-27 Maret tahun 2022, dan Orleans Masters 2022 pada 29 Maret sampai 3 April tahun 2022. Jika tidak tampil di tour India, Marcus DKK bisa menjalani waktu recovery lebih lama. Untuk saat ini mereka memang fokus pemulihan terlebih dahulu. Setelah tour Eropa, turnamen di Bali, kondisi pemain sudah sangat capek. Butuh pengondisian lagi, ujar pelatih ganda putra Heri Iman Pierre Ngadi. Pelatih berjuluk Naga Api itu mengatakan, saat ini kondisi Dominions Marcus Kevin cukup baik. Kondisi cedera bahu Kevin juga tidak bermasalah lagi. Hanya memang butuh istirahat. Untuk turnamen selanjutnya, lihat kondisi saja. Kan semua masih bisa berubah. Misalnya sudah disiapkan begini-begitu, tahu-tahu nggak jadi, ya menyusun ulang, lanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya kawan-kawan sekalian, terus pantengi channel ini untuk update berita terbaru. Indonesia menang, rakyat jadi senang. Terima kasih.